Untuk selanjutnya, coba kita tes gunakan untuk melepas chip light ini satu per satu ya. Nah, ini sudah bisa dilepas chip lightnya. Cukup mudah. Nah, bro. Untuk selanjutnya, coba kita buka yang ini. Kita buka satu per satu lightnya. Nah, cukup mudah bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel youtube saya, Irfandi Anwar Tutorial. Nah, di video kali ini saya akan membuat suatu alat yang berguna untuk kalian. Yang bisa kalian gunakan untuk melepas chip light ini ya. Jadi, ini sangat berguna bagi kalian yang ingin memulai menjadi teknisi perbaikan bola lampu. Khususnya lampu light. Oke, langsung saja kita rakit. Untuk bahan pertamanya, disini ada elemen pemanas yang bisa kita dapatkan di rice cooker rusak. Ataupun kalian boleh membeli baru ya. Ini harganya cukup murah. Sekitar Rp 7.000. Untuk bahan selanjutnya, disini saya ada papan tipis ya. Seperti ini. Dan selanjutnya, disini ada headsink. Fungsi untuk sebagai tempat dudukan si pemanas ini. Jadi, tidak bisa langsung ya. Kita pakai headsink. Dan ada beberapa komponen keperluan tambahan. Seperti saklar atau on-off. More. Dan tentunya kabel ya. Oke, langsung saja kita rakit. Pertama-tama ini kita tempel disini headsinknya di papan. Seperti ini. Ini saya alim saja ya. Tinggir-tinggirannya. Saya alim. Nah, ini kita tunggu dulu beberapa saat hingga lemnya mengering. Nah, ini lemnya sudah mengering ya. Sudah mengering. Oke, untuk selanjutnya langsung saja saya tempel elemen pemanasnya. Ini saya letakkan di bagian atas. Seperti ini. Supaya lebih rapi. Nah, seperti ini. Ya, cukup mudah caranya. Ini kalian boleh membuat yang lebih bagus lagi ya. Ini cuma sekedar contoh yang saya buat. Jadi, kalian boleh membuat yang lebih mantap lagi. Untuk selanjutnya, ini saklar. Ini kita tempel disini saja. Ini kita alim saja juga. Nah, bro. Untuk selanjutnya, ini saya tempel kabelnya disini. Ini kabel untuk input. Oke, seperti ini. Ini kan terdiri dari dua kabel ya. Kabel pertama. Ini kabel pertama kita solder di saklar. Seperti ini. Nah, sudah. Untuk tahap selanjutnya, langsung saja kita solder kabel yang terdapat pada pemanas ini. Ini kita gabungkan dulu. Yang ini. Ini kita solder supaya lebih kuat. Kita tutup ya. Kita tutup supaya lebih aman. Supaya lebih safety. Oke, satu lagi. Disini ada kabel pemanas ya. Ini kita solder ke saklar. Nah, seperti ini ya. Kalian perhatikan baik-baik. Supaya kalian bisa dalam mempraktekannya. Nah, seperti ini. Cukup jelas. Kita kasih isolasi bakar ya. Supaya lebih aman. Nah, bro. Ini sudah selesai dalam perakitan alat ini. Oke, untuk selanjutnya. Tahap selanjutnya. Coba kita tes. Kita tes apakah ada berfungsi alat yang kita buat ini. Ini kita colokkan ke listrik. Oke, untuk tahap selanjutnya. Kita tes. Ini tombol on. Oke. Tunggu saja beberapa saat. Dia akan langsung cepat panas. Coba kita tes dengan timah. Apakah sudah panas. Oke, ini sudah panas. Sudah sangat panas. Malahan. Untuk selanjutnya. Coba kita tes gunakan untuk melepas chip bled ini satu persatu. Nah, ini sudah bisa dilepas chip bled-nya. Cukup mudah. Nah, cukup mudah bukan? Nah, bro. Untuk selanjutnya. Coba kita buka yang ini. Nah, kita buka satu persatu led-nya. Nah, cukup mudah bukan? Cukup mudah. Ya. Oke lah. Mungkin cukup sekian video kali ini. Bagi kalian yang menyukai video ini. Video ini, silakan like dan komen di bawah apabila kalian mau bertanya. Dan satu lagi, jangan lupa klik tombol berlangganannya atau tombol subscribe-nya. Dan klik logo loncengnya. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah. Selamat menikmati. Terima kasih.